Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Hari ini kita akan menyelesaikan sequel dari film Saw, yaitu Saw ke-9. Atau lebih tepatnya, film ini berjudul Spiral from the Book of Saw. Pada film Saw yang ke-9 ini, mungkin ceritanya sudah agak berbeda dari film Saw sebelumnya. Tapi bagi kalian yang mau lihat film Saw sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi atau saya akan taruh di atas kanan layar kalian. Karena di film-film sebelumnya, cerita Saw masih berkaitan. Seperti yang saya bilang tadi, di film ini kita tidak akan melihat John Kramer, ataupun kaki tangan dari Jigsaw. Karena ceritanya sudah sangat berbeda. Di film ini, kita akan diperlihatkan dengan orang yang terinspirasi dari John Kramer. Penasaran siapa orangnya? Makanya tonton terus video ini sampai habis. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur cerita film Saw ke-9. Atau Spiral from the Book of Saw. Enjoy the video. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan detektif yang bernama Boswick. Di tengah acara festival, Boswick melihat ada seorang pencuri yang sedang beraksi. Lantas dia pun langsung mengejar pencuri tersebut. Lalu Boswick melihat ada sebuah manekin di depannya, dan dia kira itu adalah si pencuri. Lalu kemudian, dia diculik oleh orang yang menggunakan topeng babi. Ketika terbangun, Boswick sudah terikat di sebuah rel kereta bawah tanah. Dan lidahnya dijepit ke sebuah alat. Kemudian di depannya sudah ada sebuah video rekaman. Tapi kali ini, di rekaman itu yang muncul bukan boneka jigsaw, melainkan orang yang menggunakan topeng babi. Orang itu mengatakan dia ingin memainkan sebuah permainan. Detektif Boswick selama ini sudah memenjarakan orang yang tidak bersalah. Dan dia sering mengucapkan sumpah palsu. Sekarang dia harus memilih kehilangan lidahnya dengan cara melompat dari atas sana. Atau tubuhnya akan ditabrak oleh kereta api yang sebentar lagi akan lewat. Di sini dia sudah sangat kebingungan. Ketika kereta api sudah berada di depan matanya, dia pun berniat ingin melompat dari sana, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya pun hancur ditabrak oleh kereta tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan aksi perampokan yang dilakukan oleh empat penjahat. Ketika para penjahat itu digerebek oleh polisi, ternyata salah satu dari perampok itu adalah seorang detektif yang menyamar untuk menangkap bandar narkoba. Dia bernama Detektif Zeke. Tapi di sini para polisi nggak tahu kalau Detektif Zeke ini sedang menyamar. Lalu si Zeke dimarahin oleh atasannya, yang bernama Kapten Angie. Karena si Zeke ini selalu bertindak sendiri, tanpa melakukan koordinasi dengan polisi lain. Dia melakukan hal itu karena dia sudah tidak percaya lagi dengan polisi yang lain. Para polisi di sana sebenarnya juga sudah muak dengan tingkah si Zeke ini, karena dia suka bertindak sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, karena si Zeke ini anaknya petinggi dari kepala kepolisian di sana, yang bernama Marcus. Tapi si Marcus sudah pensiun dari kepolisian. Di sini Kapten Angie memberikan seorang partner kepada Zeke. Dia bernama William, detektif yang masih magang. Detektif William ini merupakan lulusan terbaik di Akademi Kepolisian. Dan tugas pertama mereka di sini untuk menyelidiki kasus kematian dari orang yang tertabar kereta di awal film tadi. Ketika sampai di TKP pas mereka melihat mayatnya Boswick, mereka kira itu adalah gelandangan. Karena tubuhnya yang sudah hancur sulit untuk diidentifikasi. Kesokan harinya, Zeke mendapatkan sebuah paket yang berisi flashdisk. Isi flashdisk itu memperlihatkan gambar spiral yang ada di gedung bangunan. Dan di video itu juga mengatakan, kalau mayat yang mereka temukan, bukanlah satu-satunya orang yang ikut dalam permainan. Di sini mereka beranggapan apakah itu ulah dari si Jigsaw. Tetapi si Jigsaw sudah mati beberapa tahun yang lalu. Dan mereka beranggapan kalau orang ini merupakan penerus dari si Jigsaw. Zeke yang mengetahui tempat yang ada di video itu, langsung pergi ke lokasi. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan sebuah kotak, yang berisi sepotong lidah, dan juga ada lencana detektif. Kemudian Kapten Engie mengkonfirmasi kalau mayat yang tertabrak kereta itu merupakan mayat detektif Boswick, karena hasil DNA-nya sama. Lalu Kapten Engie meminta detektif O'Brien untuk memimpin kasus ini. Tetapi di sini Zeke menolaknya, karena dia sendiri yang ingin menyelesaikan kasus ini. Sebab Zeke sudah menganggap Boswick sebagai keluarganya sendiri. Di sini Kapten Engie berkata kalau Zeke tidak bisa bekerja sendiri, dan mereka semua harus bekerja sama. Zeke setuju untuk bekerja sama, asalkan dia yang memimpin kasus ini. Kemudian Kapten Engie mengumumkan perubahan rencana, dan mengangkat Zeke sebagai pemimpin dari kasus ini. Tapi ketika Zeke mulai membicarakan rencananya, para polisi yang lain pun seperti tidak peduli. Lalu Kapten Engie menegur mereka semua, dan meminta mereka untuk serius menghadapi kasus yang satu ini. Ketika Zeke pulang ke apartemennya, dia dikejutkan dengan kehadiran ayahnya yang sudah berada di sana. Dan di sini kita tahu kalau hubungan Zeke dengan ayahnya kurang harmonis. Di sini detektif yang lain sedang keliling di TKP tempat kematian Boswick, untuk mencari petunjuk yang lain. Di sana detektif Fitch menemukan sebuah CCTV, ketika detektif Boswick mengejar perampok di karnaval. Dan dia tahu dengan perampoknya, perampok ini bernama Benny. Di sini detektif Fitch mengingatkan rekannya, untuk tidak memberitahu penemuan ini kepada Zeke, padahal dalam kasus ini pemimpinnya adalah Zeke. Di sini detektif Fitch berencana untuk menangani kasus ini sendirian. Kemudian detektif Fitch mendatangi tempat tinggal Benny sendirian. Dan dia terkejut ketika menemukan topeng babi di atas tempat tidur, yang dia kira itu adalah si Benny. Karena di sini dia so-soan ingin menangani kasus itu sendirian, akhirnya dia pun diculik oleh orang yang misterius. Ketika terbangun, detektif Fitch sudah berada di permainan jigsaw. Di sini video rekamannya mengatakan, kalau detektif Fitch ini pernah membunuh orang akibat menghina dirinya, dengan menembak orang itu tepat di kepalanya. Detektif Fitch diberikan waktu 90 detik, air di sekitarnya akan naik, dan sampai ke kabel tembaga yang akan mengalirkan arus listrik yang sangat kuat. Dia diminta menggigit alat yang ada di mulutnya, untuk menghidupkan alat lain yang terhubung ke jari-jarinya, yang akan menarik jarinya hingga putus. Barulah mesin air itu akan berhenti. Tapi di sini dia gagal karena waktunya sudah habis. Lalu scene berganti ke William dan Zeke. William menelpon Zeke untuk memberikan informasi tentang detektif Boswick. Di sini William menemukan kejanggalan detektif Boswick di kepolisian, karena Boswick pernah dituduh berbohong pada saat bersaksi di pengadilan. William menanyakan hal itu kepada Zeke. Apakah Zeke mengetahui hal tersebut? Karena Zeke sendiri yang mengatakan, kalau dia sudah menganggap detektif Boswick sebagai keluarganya. Tapi sepertinya Zeke tidak mengetahui kebusukan yang sudah dilakukan oleh Boswick selama ini. Setelah teleponan, kemudian Zeke pergi untuk menemui ayahnya. Tapi di sana dia tidak menemukan keberadaan ayahnya. Kilas balik menunjukkan ketika ayahnya masih bertugas di kepolisian. Di sini si Marcus marah kepada Zeke, karena Zeke sudah melaporkan dan memenjarakan para polisi-polisi yang korup. Hingga Zeke mendapatkan sebuah penghargaan. Di sini kita tahu kalau ayahnya Zeke, si Marcus, memang berjasa untuk kepolisian. Tapi berjasa dalam hal melindungi polisi-polisi yang berbuat curang atau korupsi. Sementara si Zeke berbalik dengan ayahnya, dia malah membongkar para polisi-polisi yang korup dan memenjarakan mereka. Itu sebabnya si Zeke ini dibenci oleh orang-orang yang ada di kepolisian. Dan itulah alasan Zeke selalu bekerja dan bertindak sendiri, karena dia sudah tidak percaya lagi kepada polisi yang lain. Keesokan harinya, Zeke kembali mendapatkan sebuah paket yang berisi flash disk. Isi flash disk itu memperlihatkan ada sebuah mobil yang bertanda spiral. Kemudian polisi segera menuju ke lokasi yang ada di video itu. Dan saat Zeke membuka mobilnya, terdapat ada sebuah bangkai babi. Dan sebuah kotak yang berisi jari-jari manusia dan sebuah lencana detektif. Ya kalian pasti sudah tahu jari-jari itu milik siapa. Tentu saja milik detektif Fitz. Kemudian Zeke teringat dengan masa lalunya, ketika dia berhadapan dengan seorang penjahat. Dia mencoba untuk meminta bantuan polisi yang ada di sekitarnya. Tapi di sini detektif Fitz mengabaikannya. Dan membiarkan Zeke hampir terbunuh akibat luka tembak yang dia terima. Padahal pada saat itu detektif Fitz berada dalam jarak terdekat dengan Zeke. Hal itulah yang membuat Zeke dan detektif Fitz hubungannya kurang akur. Lalu mereka berhasil menemukan lokasi detektif Fitz yang tewas. Di sini Zeke mendapatkan informasi tentang Benny dari rekannya detektif Fitz. Kemudian Zeke dan William pergi di mana tempat Benny biasanya bertransaksi. Di sini Zeke menyamar sebagai pembeli narkoba. Dan rencana mereka pun berhasil. Mereka langsung meringkus bandar narkoba itu dan bertanya tentang si Benny. Bandar itu mengatakan kalau si Benny ini seorang pecandu yang berat. Dan sekarang dia sudah meninggal. Di sini William bertanya apakah Zeke memiliki musuh selain dari kepolisian. Karena di kasus ini terlihat ada yang aneh. Di mana semua korbannya adalah pihak kepolisian. Dan sepertinya pelaku ini sedang mengincar Zeke. Kemudian Zeke pun teringat kalau dia dulu memiliki partner yang sempat dia penjarakan. Karena dia menembak saksi mata dalam kasus yang sedang dia jalankan. Dia bernama Peter dan Livy. Dan sekarang dia sudah menjadi pemuka agama di sebuah gereja. Zeke dan William pun menghampiri Peter. Tetapi di sini mereka tidak mendapatkan jawaban. Malahan Peter di sini menyindir Zeke yang tidak setia kepada partner kerjanya. Kemudian Zeke kembali ke apartemen ayahnya. Tetapi Marcus masih tidak ada di sana. Kesokan harinya kantor polisi kembali mendapatkan sebuah paket. Di mana paket itu berisi sebuah boneka berkepala babi. Dan ternyata boneka itu terbuat dari kulit manusia. Mereka juga menemukan secari kertas di boneka itu. Yang berisi peringatan untuk Zeke. Agar dia berhenti menangani kasus ini. Ketika mereka melihat boneka itu lebih detail. Mereka menemukan tato yang bertuliskan Charlie. Di sini para polisi termasuk Zeke. Terkejut melihat tato tersebut. Karena Charlie ini merupakan anak dari detektif William. Dan tato yang bertuliskan nama Charlie hanya dimiliki oleh detektif William. Itu artinya boneka ini dibuat dari kulit detektif William. Kemudian di dalam tubuh boneka itu mereka menemukan botol kecil. Yang bertuliskan Konstantin Payne. Dan lagi-lagi si Zeke tahu di mana tempatnya. Lalu Zeke dan pihak kepolisian lainnya menuju ke lokasi. Toko itu bukan hanya sekedar toko obat. Tapi juga tempat pengolahan daging. Ketika mereka masuk ke belakang toko. Mereka menemukan seekor mayat yang sudah tergantung dan sudah dikuliti. Setelah mereka memutar rekaman suara yang mereka temukan di sana. Ternyata rekaman itu ditujukan untuk detektif William. Di sini Zeke dan pihak kepolisian lainnya pun terpukul. Karena mengetahui detektif William sudah tewas mengenaskan. Keesokan harinya Zeke masih merasa sedih karena kehilangan rekan barunya. Ketika dia sedang menangani kasus polisi yang diserang. Zeke baru menyadari maksud dari pesan yang dia dapat dari boneka babi sebelumnya. Pesan itu berisi jika kamu mencari lebih banyak mayat. Maka kepala mula yang akan saya ambil. Dan maksud dari kepala di sini adalah kepala dari pihak kepolisian. Yaitu Kapten Angie. Zeke pun langsung bergegas kembali ke kantor polisi dan mencoba menghubungi Angie. Tetapi tidak ada jawaban. Dan ternyata benar saja. Ketika Kapten Angie ingin mengambil berkas yang ada di ruangan bawah tanah. Dia pun diculik oleh seseorang. Ketika terbangun dia sudah dalam keadaan terikat. Wajahnya sudah tertutup kain putih dan di bawah lehernya sudah ada pisau yang tajam. Suara rekaman mengatakan. Kalau selama ini Kapten Angie selalu menutupi kasus korupsi yang ada di kepolisian. Dan selalu melindungi orang yang bersalah. Sebentar lagi lilin panas akan mengalir dari pipa yang ada di atasnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan aliran lilin yang panas. Dengan cara mengiris sum-sum tulang belakangnya dengan pisau yang ada di bawah lehernya. Kalau sum-sum tulang belakangnya teriris memang nanti dia tidak akan bisa berjalan. Tetapi dia bisa selamat dan masih bisa hidup. Dan sekarang pilihan ada di Kapten Angie. Hidup atau mati. Lilin panas pun mulai mengalir. Dan Kapten Angie masih berusaha untuk memotong sum-sum tulang belakangnya. Tapi dia terlambat karena lilin panas itu sudah menutupi wajahnya. Dan Kapten Angie pun tewas. Disini Zeke mencoba ingin melihat rekaman CCTV yang ada di ruangan bawah tanah. Tetapi di CCTV itu ada beberapa bagian yang hilang. Disini pihak kepolisian tidak bisa melihat siapa yang menghapus video CCTV itu. Tapi mereka bisa melihat siapa aja yang masuk dan mengakses sistem belakangan ini. Dan di salah satu namanya terdapat nama Peter dan Livy. Rekan lama Zeke yang pernah Zeke penjarakan. Lalu dengan penuh emosi Zeke pun bergegas ingin menemui Peter. Tiba-tiba disini detektif O'Brien mengatakan kalau ayahnya Zeke juga mempunyai akses masuk. Dan dia bertanya kapan terakhir kali kau melihat ayahmu. Disini Zeke pun terdiam karena memang belakangan ini ayahnya sudah menghilang. Dan tidak ada kabar. Disini Zeke tidak terima kalau ayahnya dituduh sebagai pelaku. Kemudian dia pun langsung pergi bergegas untuk mencari Peter. Sesampainya di gereja, dia tidak menemukan Peter disana. Dan tiba-tiba Zeke diculik oleh seseorang. Dan disini kita diperlihatkan keberadaan dari Marcus atau ayahnya Zeke. Sepertinya dia sedang dijebak oleh seseorang dan diarahkan ke tempat ini. Lalu kemudian Marcus juga diculik oleh seseorang. Kita kembali lagi ke Zeke. Disini Zeke terbangun dalam keadaan tangannya sudah terborgol. Dan disebelahnya ada seseorang yang digantung. Didekat kakinya Zeke menemukan sebuah gergaji. Kemudian dia mencoba untuk memotong borgol yang ada di tangannya. Tetapi tidak berhasil. Ketika dia berniat ingin memotong tangannya, tiba-tiba disana dia menemukan jepit rambut. Dan dia pun berhasil membuka borgolnya. Lalu Zeke mendekati pria yang sedang digantung. Dan ternyata dia adalah Peter dan Livy. Disini Zeke masih mencurigai Peter sebagai pelakunya. Tapi disini Peter tidak mengetahui apa-apa. Dia pun meminta Zeke untuk segera membebaskannya. Lalu Zeke memutar suara rekaman yang tergantung di tubuhnya Peter. Rekaman itu mengatakan ada cara untuk menyelamatkan Peter. Atau Zeke bisa membiarkannya terkurung dan membuang kuncinya. Didepan Peter sudah ada alat untuk penghancur botol. Dimana alat itu sudah dimodifikasi. Dimana botol yang sudah hancur, pecahan belingnya akan langsung dihempaskan ke tubuh Peter. Disini Zeke sudah berusaha untuk melepaskan Peter dan mencari kuncinya. Ketika dia sudah menemukan kuncinya di dalam tong sampah. Dia pun berusaha membuka kuncinya. Tapi sudah terlambat. Disana Peter sudah tewas akibat pecahan beling yang menusuk ke tubuhnya. Lalu pintunya pun terbuka. Dan ternyata di ruangan itu sudah ada detektif William yang ternyata masih hidup. Tentu saja disini Zeke kebingungan. Karena sebelumnya dia tahu kalau William ini sudah tewas di kuliti. Ternyata William memalsukan kematiannya menggunakan mayatnya Benny yang sudah di kuliti. Dan dia membuat tato bertuliskan Charlie di kulitnya Benny. Sama seperti tato yang dia punya. Agar polisi mengira jasad itu adalah dirinya. William juga mengungkapkan sebenarnya dia adalah Emerson. Anak dari orang yang bernama Charlie. Yang sudah dibunuh oleh Peter. Rekan lamanya Zeke. Charlie dibunuh oleh Peter. Karena dia siap bersaksi melawan kepolisian. Kemudian Zeke datang dan bertanya kenapa saksi itu bisa tewas. Tapi disini Peter berbohong. Dia mengatakan saksinya menodongkan pistol kepadanya. Lalu Zeke disana melihat Emerson yang masih berusia 10 tahun. Dan Zeke meminta agar Emerson diam dan tidak menceritakan apa-apa di pengadilan. Disini Emerson atau William berusaha keras untuk masuk ke kepolisian. Hanya untuk menjadi partnernya dari Zeke. Karena dia sudah muak melihat polisi yang korup dan bertindak tidak adil. Disini William mengakui kalau Zeke ini merupakan polisi terbaik di kotanya. Karena dia berani membongkar semua kebusukan yang sudah polisi lakukan. Dan dia membuat semua permainan ini karena terinspirasi dari John Kramer. Agar para polisi korup atau orang-orang jahat yang lainnya bisa sadar. Dan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian Zeke bertanya di mana keberadaan ayahnya. Dan ternyata ayahnya Zeke si Marcus sudah dijebak oleh William. Pada saat William meminjam HPnya Zeke untuk mengirimkan pesan kepada Marcus. Disini William ingin menjadi rekannya Zeke. Dan mengajak Zeke untuk bekerja sama. Agar mereka berdua bisa memberantah semua polisi yang korup. Disini Zeke menyetujuinya. Tetapi dia ingin ayahnya dibebaskan. Lalu disini William ingin memberikan ujian terakhir kepada Zeke. Dan sekaligus melihat apakah Zeke ini bisa dipercaya atau tidak. Disini dia menelpon 911. Dan berpura-pura menjadi warga sipil. Dia memberikan lokasi mereka dan berkata kalau ada orang gila yang sedang memegang senjata. Kemudian mereka berdua langsung pergi ke tempat Marcus atau ayahnya Zeke. Disana Marcus sudah tergantung. Dan darahnya secara perlahan disedot oleh sebuah alat. Lalu si Marcus menyuruh Zeke untuk menembak William. Tapi William mengatakan pistol itu hanya memiliki satu peluru. Dan peluru terakhir itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Marcus. Disini William memberikan pilihan kepada Zeke. Menembaknya atau menyelamatkan ayahnya. Dengan cara menembak sasaran agar melepaskan alat di tubuh Marcus. Jika dia menembak William, tentu saja Marcus akan tewas. Karena alat yang ada di tubuh Marcus akan terus menyedot darahnya hingga habis. Disini waktu Zeke tidak banyak. Karena tim SWAT juga sudah sampai di lokasi mereka. Dan pada akhirnya Zeke lebih memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Lalu William mencoba kabur dari sana. Zeke pun segera mengejar William dan menghajarnya sampai babak belur. Disisi lain tim SWAT pun sudah sampai ke lokasi mereka. Ketika tim SWAT membuka pintu. Secara otomatis perangkap yang sudah William pasang pun aktif. Yang membuat tubuh Marcus terangkat kembali. Lalu dari tangannya keluar sebuah pistol. Seakan-akan si Marcus ini menjadi sebuah boneka. Tangannya pun bergerak sendiri. Mengarahkan pistol tersebut ke arah tim SWAT. Otomatis tim SWAT pun langsung menembaki Marcus hingga tewas. Karena mereka mengira itu adalah ancaman. Disini Zeke sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia hanya bisa menangis atas kematian ayahnya. Sementara William berhasil masuk ke sebuah lift rahasia. Yang akan membawanya keluar dari sana. Dan film Saw ke-9 sudah selesai. Akhirnya kita sudah menyelesaikan semua series dari film Saw. Dimulai dari film Saw I. Hingga Saw ke-9 atau Spiral from the Book of Saw. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton dari Saw I sampai Saw IX. Semoga alur film Saw yang saya sampaikan bisa menghibur kalian semua. Dan mengisi waktu kekosongan kalian. Dan di next video mungkin kita akan bahas film yang lain. Tentunya film yang gak kalah seru dari film Saw. Oke teman-teman untuk kalian yang suka alur film Saw. Silahkan kalian tinggalkan like sebanyak-banyaknya. Dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe. Silahkan klik dulu tombolnya di bawah. Dan kita sama-sama meramaikan channel ini. Agar asupan psikopat kalian tetap terpenuhi. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax